Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ismi Khairil Anwar Nah pada kesempatan kali ini Aku akan membahas bagaimana caranya Khususnya gua ya Dalam memperbaiki pisau Sabit dan lain sebagainya Yang gagangnya lepas Atau patah sebagian Nah disini gua udah punya Beberapa alat prakteknya Meliputi golok dan sabit ya guys Yang biasanya pake Gagang kayu Nah ini goloknya seperti ini Nah dari besi ya Dan ujungnya itu hanya Seperti segitiga terbalik aja guys Jadi simple Gak pake ada deratnya Gak ada yang dipaku Gak ada yang dikaitin Hanya ditancepin ke kayu Nah golok seperti inilah yang gua beli Alasan aku untuk membahas Bagaimana caranya memasang kembali adalah Biasanya kita kalo beli golok itu Masalahnya serupa ya guys ya Jadi gagangnya lepas Patah sebagian Dan lain sebagainya Dan biasanya kalo orang yang gak mau ribet Langsung aja buang beli yang baru Padahal kalo kita mengulangi cara yang sama Hal yang sama pun mungkin akan terjadi guys Nah itu sebabnya Baik bagi kalian apabila mau beli golok Belilah golok yang Dikaitkan secara Kuat Biasanya di tengah besinya Di tengah pangkal besinya itu ada lubang ya guys ya Nah seperti itu Nah pada kesempatan kali ini Ini gua akan langsung mempraktekan ya Jadi gua bikin Seperti kait di pangkal golok ini Jadi gua Mengikisnya dengan cara Menggerindanya Ini berfungsi atau bertujuan untuk Biar pada saat golok itu ketarik ke atas Itu Tidak Lepas ya seperti itu Jadi ini fungsinya sebenarnya sama Atau hampir sama kayak angkur ya guys Atau kail Kail Mata kail Kalo misalkan kita mancing Nah gua Biasanya untuk memperbaiki ini Gua lubangin sisi kanan dan sisi kirinya Karena Bisa sih lebih banyak Cuman masalahnya Pangkal dari goloknya ini Cuman sedikit ya guys ya Hawatirnya kalo gua bikin banyak nanti Memudahkan patah Karena Besinya terlalu kecil ya Atau terlalu kurus Seperti itu Nah Pastikan kalian pada saat Akan menggunakan Atau akan melakukan operasi ini Kalian menggunakan alat pengaman diri ya guys ya Kalo gua sarankan Minimal menggunakan Face shield Atau Helm Semacam helm gitu Agar percikan api di Apa namanya Gerinda ini Nah ini kan ada percikan api ya Di gerinda ini Tidak masuk Atau mengenai Indra penglihatan kalian Bahkan kalo kena kulit pun Juga gatel guys Apinya ini Cuman bagi yang biasa Udah biasa mungkin Di Acuhkan ya Seperti itu Kalo gua Walaupun Gua udah berkali-kali Ngegerinda Tetep gua pake api ini guys Untuk melindungi wajah Kalo untuk tangan Bagus juga kalian pake sarung tangan Cuman kali ini gua gak pake Karena gua pikir Ini pekerjaannya simpel ya Cuman bentar aja Jadi asalkan kita hati-hati Insyaallah kita Gak akan ada Masalah apa-apa Tapi kalo misalkan kalian Pengen lebih safety Kalian pake sarung tangan Itu lebih bagus Tahap selanjutnya Gua isi Rongga Pangkal Atau rongga Gagang Sabit Dan Goloknya Menggunakan serpian Nah kalian bisa memilih Serpian apapun sebenernya Asalkan bisa menjadi Penghimpit Yang keras Jadi tidak mudah lepas Disini gua memilih Pipa Karena kebetulan Ada pipa bekas Di rumah gua Misalkan kalo kalian punya Apa namanya Korek gas Korek gas itu kan Ada serpihan plastiknya Itu juga bisa kalian pake Atau mungkin kalian punya Plastik ember Atau plastik keras Yang bisa Kalian pake untuk Ini Bisa kalian pake Jadi Kita bisa menggunakan Apa aja Asalkan Jangan Corcoran semen Karena kalo Corcoran semen Pada saat kalian ingin Membenturkan Ke benda keras Goloknya Atau sabitnya Tingkat kelenturannya Karena kurang Semen akan mudah Pecah Dan akhirnya Apa Berhamburan Ya guys Jadi Untuk Adukan Corcoran semen Itu tidak Dianjurkan Nah Kalo misalkan Kalian niat lagi Kalian bisa Melakukan Las aja Ya guys Jadi gagang Kalian kalo punya Apa namanya Pipa besi Kalian langsung Las aja Di sabitnya Itu malah Lebih cakep lagi Cuman masalahnya Disini kan kita Gak ada ya Alat kayak gitu guys Jadi kita pake Cara alternatif Oke Seperti yang kalian liat Ini gua Lakukan proses Pelelehan Sementara Pakai Nozzle Jadi pakai Gas Disini Gas Api Atau korek Atau korek api Korek api Yang gas Nah Tapi kalo bisa Jangan lama-lama Soalnya Kalo kalian bakar Pipa Pipanya itu Sebenernya Jadi areng Guys Jadi bukan Hanya meleleh Jadi ini cuman Sekedar Untuk melulukan Bagian yang Pangkal Tapi Bagian yang luar Pastinya nanti Akan Jadi areng Aja Itu gak apa-apa Tetep Gak apa-apa Karena kita kan Untuk Melakukan proses Pembakaran ini Gak lama ya Setelah Kalian bakar Sedikit aja Atau sebentar aja Cukup Langsung kalian Tancapin Apa namanya Pisaunya Ke Gagangnya Tapi sebelum itu Kalian panasin dulu ya Panasin dulu Gagangnya Gagang pisaunya Kalian panasin Sampai Besinya itu Memerah Atau agak Memerah Agar pada saat Ditancapin itu Gampang ya Karena Besi yang panas Kan pastinya Akan nyucuk Ke pipanya Akan nyucuk Ke serpian pipa Oke selanjutnya Kita Masukkan Logam Atau besinya Ke Gagang Sabitnya Guys Nah ini Muncul asap ya Tanda bahwa Memang besinya ini Sangat panas Guys Jadi setelah Setelah mencapai Panas yang cukup Kalian bisa Dengan mudah Menancapkannya Ke Dalam Gagang Sabit Jangan lupa Untuk melakukan Finishing pada Permukaan Ganjelan Sabitnya Atau permukaan Pipa yang kalian Sematkan tadi Untuk Memberikan Efek Maksimal Pada Hasil Pendaman Serbuk Atau Pecahan pipa Memang Di permukaannya Ini Akan terlihat Gosong ya Guys Tapi gak apa-apa Karena setelah ini Kita Akan tetap Memberikan Sentuhan Akhir Nanti Akhirnya Akan ada Lem ya Untuk Menambah Daya Rekatnya Oke Aku Coba Untuk Mendorongnya Lagi ya Tadi Kemudian Aku Panasin Lagi Pangkal Besinya Guys Panasin Agar Pipa Yang ada Di Dalam Gagang Sabit Ini Juga Bisa Meleleh Sempurna Sehingga Lebih Menancap Lagi Dan Kail Atau Kaitan Besi Sabit Bisa Lebih Dalam Dan Matang Sempurna Di dalam Gagang Sabit Oke Setelah Itu Kita Perkuat Nah Sudah Selesai Kita Ganti Ke Gagang Golok Guys Gagang Golok Ini Juga Sama Kita Berikan Pemanasan Terlebih Dahulu Di permukaan Agar Di dalam Pecahan Atau Sobekan Pipanya Yang ada Di dalam Gagang Ini Meleleh Permukaan Sobekannya Tentu Gosong Gak Apa Dan Besinya Juga Kita Panasi Agar Nanti Pada Saat Kita Tancapkan Gagang 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 Golok 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 Bisa Tertancap Sempurna Kemudian Kail 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 Bisa Kail Menancap Sempurna Ke Pecahan Pecahan Atau Sobekan Pipa Yang ada Di dalam Gagang Kalian Panasi Sama Seperti Sabit Tadi Sampai Besinya Agak Memerah Jadi Nggak usah Merah Merah Banget Kayak Mau Buat Golok Atau Sabit Ya guys Ini Karena Hanya Sekedar Menancapkan Ke Dalam Gagang Jadi Cukup Agak Memerah Aja Besinya Cukup Dipanaskan Sampai Agak Memerah Pokoknya Agak Memerah Aja Gak Perlu Merah Merah Banget Oke Nah Ini Kalian Bisa Lihat Api Yang Dihasilkan Oleh Nozzle Ini Api Berwarna Biru Ya guys Walaupun Memang Ada Api Berwarna Kuning Kalau Api Berwarna Biru Itu Tanda Bahwa Pemanasannya Itu Optimal Karena Api Warna Biru Kan Api Yang Panas Di bawah Api Warna Biru Ada Api Warna Kuning Itu Tingkat Kepanasannya Di bawah Api Warna Biru Nah Kalau Bisa Kalian Agar Lebih Cepat Pemanasannya Api Warna Biru Kalian Tempelkan Aja Ke Besinya Nah Itu Cepat Guys Untuk Manas Terus Kalian Panasi Sampai Besinya Agak Memerah Guys Nah Setelah Itu Baru Setelah Dirasah Cukup Baru Kalian Tancapkan Besi Golok Ini Ke Gagang Nah Seperti Ini Cara Menancapkannya Oke Terus Kalian Tekan Kalau Misalkan Masih Keras Pada Saat Tancapin Artinya Pemanasan Yang Kalian Lakukan Terhadap Logam Belum Sempurna Belum Optimal Maksudnya Setelah Tertancap Kalian Lakukan Finishing Seperti Ini Yang Kalian Panaskan Logam Walaupun Pipanya Gak Apa Karena Cuma Sedikit Aja Jadi Nanti Pipanya Akan Menggosong Tapi Nanti Kita Merekatkan Pipa Yang Gosong Dengan Lim Agar Merekat Sempurna Setelah Ini Nanti Akan Ada Sesi Lim Kalian Panaskan Aja Permukaan Logam Pipanya Sampai Kalian Rasa Logam Menancap Sempurna Di Sobekan Sobekan Atau Pecahan Pipa Nah Setelah Kalian Melakukan Pemanasan Ini Kalian Tekan Lagi Agar Besi Pada Golok Menancap Sempurna Ini Ada Lim Yang Aku Bicara Jadi Aku Menggunakan Lim Instant Aja Kalian Boleh Gunakan Merk Apapun Harganya Kalau Di Toko Kelontong Sekitar Rp2.500 Untuk Menggunakannya Mudah Kalian Tinggal Menusuk Jarum Yang Sudah Disediakan Di Kemasannya Kalian Putar Putar Agar Ada Saluran Dari Lim Yang Yang Bisa Keluar Untuk Kita Gunakan Nah Kalian Penuhi Optimalkan Isi Dari Dalam Golok Ini Yang Isi Ruang Ruang Pengisian Sobekan Atau Pecahan Pipa Tadi Karena Nanti Lama Kelamaan Lim Ini Selain Akan Masuk Ke Rongga Rongga Sobekan Atau Pecahan Pipa Lim Ini Juga Akan Mengeras Pada Saat Lim Ini Mengeras Kena Rongga Disitulah Latak Penguncian Optimal Golok Dan Sabit Ini Seperti Itu Setelah Kalian Isi Dengan Lim Kalian Berdirikan Agar Lim Tidak Tumpah Karena Untuk Beberapa Jenis Lim Tertentu Tidak Secepat Yang Biasanya Mengaring Jadi Kalian Berdirikan Seperti Ini Kira Seperti Inilah Hasil Dari Pengaliman Seperti Ini Jadi Cairan Lim Masuk Sampai Kedalam Sampai Kedalam Gagang Golok Maksudnya Nah Setelah Itu Kita Masuk Pada Proses Pengasahan Pisau Setelah Lim Mengering Dan Gagang Golok Telah Sempurna Kalian Bisa Melakukan Proses Pengasahan Disini Aku Menggunakan Pengasahan Dua Macam Yang Pertama Pengasahan Model Roda Seperti Ini Kalau Model Roda Ini Diklaim Cepat Dalam Melakukan Pengasahan Sekitar 15 Kali Tarikan Saja Sudah Tajam Guys Kemudian Tetap Harus Kalian Finishing Dengan Batu Asahan Yang Paling Halus Nah Batu Asahan Halus Ini Fungsinya Untuk Menyempurnakan Finishing Di Asahan Roda Yang Tadi Karena Asahan Roda Itu Hasil Akhirnya Masih Akan Ada Lengkungan Di Ujung Pisau Nah Lengkungan Di Ujung Pisau Itu Harus Kalian Rakakan Dengan Batu Asahan Yang Paling Halus Ini Jangan Lupa Menggunakan Air Jangan Lupa Tambahkan Air Pada Saat Kalian Ingin Melakukan Proses Pengasahan Karena Kalau Kalian Tidak Tambahkan Air Selain Batu Asah Cepat Habis Cepat Rusap Dan Kalian Kotorannya Itu Juga Akan Ikut Mengikis Pisau Kalian Sehingga Tidak Akan Cempurna Jadi Pada Saat Pengasah Pisau Harus Dalam Keadaan Bersih Kira Kira Seperti Itu Setelah Kalian Asah Kalian Apa Namanya Lap Pisaunya Agar Kalau Pisau Kalian Itu Modelnya Model Yang Mudah Berkarat Itu Bisa Mencegah Dari Karat Dan Korosi Selain Itu Lap Ini Fungsinya Agar Lim Itu Tidak Rusak Karena Beberapa Jenis Lim Instant Tertentu Tidak Tahan Terhadap Air Mungkin Air Yang Hangat Mungkin Air Yang Dingin Jadi Tidak Mesti Ini Hasil Pengetesan Setelah Kita Asah Kalau Menurut Aku Ini Cukup Tajam Kalau Misalkan Kalian Pikir Kurang Tajam Memang Asah Harus Lama Harus Lama Harus Lap Teraten Karena Ini Aku Asah Sebentar Makanya Hasilnya Juga Mungkin Untuk Beberapa Apa Namanya Pengrajin Atau Ahli Golok Gitu Ini Kurang Tajam Tapi Gak Apa Ini Kan Hanya Untuk Kebutuhan Rumah Tangga Jadi Kalau Menurut Aku Yang Tajam Seperti Ini Sudah Cukup Kalau Kalian Merasa Video Ini Bermanfaat Klik Like Subscribe Dan Share Keseluruh Sosial Media Dan Teman Yang Kalian Cintai Dan Kalau Misalkan Kalian Tidak Suka Kalian Bisa Klik Dislike Aja Gak Apa Oke Guys Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sosial Bermanfaatuh Haraj Gar subsidies Wet Hot Is Chore Sosial